Halo semuanya, di episode 105, Chae-wan kembali dan dia berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi dengan Sang Chol, dan dia menjadi seorang pemerintah yang mempunyai Sang Chol. Dan pada akhir episode ini, sebuah kesempatan tersebut. Apalagi, Sang Chol diselamat oleh Yun Sol dan Jin Woo. Apalagi Sang Chol berkumpul dengan Ji Wan, Sang Chol berkumpul dan hatinya berlap. Chae-wan berkumpul bahwa Sang Chol telah mati. Tapi pada saat itu, Yun Sol dan Ji Woo menemukan Sang Chol dan mengambil Sang Chol ke hospital. Sampai akhirnya, Sang Chol diselamat dan dia berpura-pura. Dalam preview episode 106, Do-Hyun menolak pemerintah dari masuk perusahaan. Tetapi Jin Woo datang ke lobby dan dia memperlukan pemerintah untuk masuk perusahaan untuk menutupi penyakit yang berkumpul 4 tahun lalu. Jin Woo juga beritahu Do-Hyun bahwa Do-Hyun akan terus menjadi seorang pemerintah, sehingga Ji Wan bertahan. Do-Hyun sedang mendengar kata-kata Jin Woo, dan dia menemukan Jin Woo. Dalam preview ini, Yun Sol dan Jin Woo mengambil Mok-chan pada list of the people involved in the cabin fire case 4 tahun lalu. Mok-chan himself always feel sorry for Jong-im, karena dia adalah orang yang set the cabin on the fire, dan dia melakukan semua yang dia berkata. Dan pada akhir preview, Yun Sol telah berkata Do-Hyun untuk memperlukan Do-Hyun. Yun's vocation . Does anyone know more about the real chaos of the cabin fire? Do-Hyun is provoked by Yun Sol's words. He is silent and he is very angry. Okay everyone, that's the preview this time and thank you for watching my video. In the next video, we will be back. Bye! 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 Terima kasih.